media nulis harga properti jatuh yes padahal sebenarnya itu gak jatuh itu orang butuh duit aja jadi karena BU makanya jatuh itu dijual murah tapi tetep gak laku Hai Sobat Roma 21 welcome back with me again dengan Nara happy new year 2023 nah kali ini kita ada di lunch break kita akan bahas seputaran terkait broker property agent dan tentunya bareng-bareng dengan Brodey Brodey apa kabar sehat-sehat ya salam properti happy new year dulu nih karena udah 2023 tapi tentu aja gak akan pernah bosen bahas tentang properti tapi kali ini kalau lunch break kita akan bahas detail tentang broker lah broker atau property agent ya bener-bener isu hotnya apa ini ini masih ke bawah-bawah akhir tahun lalu kali ya Bro ya saat ini masih aja di media-media bahas bahwa rumah seconder itu jatuh nilainya ya oh kemarin kita bahas ya iya masih kan masih masuk tahun 2023 masih aja katanya jatuh jadi menemukan antara penjual dan pemilih susah ya kan iya 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 ini gimana sih strateginya mungkin untuk property agent atau mungkin broker ya Bro apakah mereka kita dulu kan kita sempat bahas ya ada yang traditional ada yang pro-tech gitu ya nah strateginya seperti apa mereka nih sebenernya bertarungnya apakah di segmen yang sama atau tidak dengan kondisi yang ternyata masih sama nih oke secondary jatuh kata gimana Brodey jadi kalau yang sebelumnya sepat rumah 21 kita bahas kan media nulis harga property jatuh yes nah padahal sebenarnya itu gak jatuh itu orang butuh duit aja itu hahaha jadi karena BU makanya jatuhnya dijual murah tapi tetep gak laku kalau sekarang temanya bergeser bukan harganya jatuh atau gak laku peminatnya sepi peminatnya sepi karena gak bisa kawasan elit peminatnya sepi jadi memang ini kita akan ngomong reaktor ya jadi memang market itu udah berkembang gitu loh oke sangat cepat perubahannya nah dinamika ini mungkin banyak para kantor-kantor broker gak bisa ngebaca ya jadi kita lihat banyak juga kantor-kantor yang tutup ya tidak bisa bertahan apalagi kena pandemi kemarin jadi kita kemarin juga bicara ada transformasi kan ya dari individua broker lokal broker broker kemudian muncul global franchise global franchise global franchise local franchise yang paling hype sekarang ya apa namanya partnership model prop tech prop tech yang paling hype jadi kalau dari kita buat analisa dalam setahun terakhir bahwa memang broker property itu sekarang sudah sudah kalau ada ada apa namanya turunan ya keturunan keturunan generasi terbarunya itu sudah ada generasi baru yang dikenal dengan property technology property technology nah property technology ataupun kalau dia gak main teknologi marketnya udah berubah nah jadi ada beberapa kantor yang mulai mungkin ciri khasnya gini untuk yang turunan terbaru ya new modelnya itu new model kantor-kantor property yang nanti bisa bertahan itu dia harus dua fokus oke yaitu satu dia harus customer centris customer centris tidak lagi mengandalkan agent centris kan yang ada kan agentnya suruh jualan prinsipnya kalau closing bagi-bagi gak bisa lagi dia harus korporasi harus pikirin customer centris bisa membaca market bisa membaca tetap harus ada analisa trend pasar dan dia mau masuk ke pasar yang mana itu poin satu yang poin kedua itu harus spesifik market jadi dia customer centris harus spesifik market dia mau market yang mana mau main kemana mau main kemana oke ini strateginya ya iya kan nah oke yang menarik adalah bahwa ada satu sisi lagi yang kita lihat bahwa census 2020 60% populasi kita tuh millennial dan generasi Z oke gen Z itu sekarang udah mulai masuk ke lapangan kerja hmm iya kan nah ini ini market yang lagi mendominasi yang mendominasi saat ini transaksi properti yang tadi yang spesifik market tadi itu terendos terus waktu saya keliling ke remote-remote Jakarta kantor-kantor broker yang bertahan itu dia biasanya spesifik misalkan dia main di primary dia hanya pegang 3-5 project aja oke locally aja local aja primary focus disitu ya nah itu indikasi sekarang itu mengendos bahwa di para pengembang besar itu yang bisa jualan bukan yang brand-brand besar tadi lokal-lokal brand lokal brand itu yang riset kita mengindikasikan bahwa profesi ini kalau mau bertahan satu customer centric dia harus spesifik market nggak bisa tuh ya campur-campur gitu nggak mungkin ya bro ya bisa dia mau secondary atau mau primary harus iya nah sekarang yang dibilang rumah elit sepi peminat itu ya ini kaitannya dengan itu transaksi yang besar itu yang memang di di middle-lower di middle-lower mana ada sekarang orang yang milenial sama jensi itu beli yang 20 miliar 40 miliar nggak nggak mungkin ya itu makanya sepi peminat sebenarnya bukan sepi peminat iya banyak yang menjual banyak yang menjual suklanya lebih banyak ya peminatnya tentu berkurang karena sekarang yang tren orang beli rumah kan beda gitu nah rumah-rumah yang masih union yang masih kuat di di tengah kota itu nanti di apartemen saya tetep walaupun banyak orang nggak setuju saya tetep akan ngomong di apartemen ya kan karena orang kalau mau beli rumah di dalam kota itu udah nggak kejangkau lagi nggak kejangkau nah jadi para agent property ini harus fokus ke marketnya tadi nah sebenarnya mereka tidak bersaing dong diantar nggak makan sesama gitu ya bro ya antara primary sama secondary ya saingannya jadi beda dong ya kalau primary primary secondary secondary gitu ya bro ya jadi yang terjadi itu adalah bahwa mereka itu masih membayangkan kondisi itu masih sama seperti seperti dahulu marketnya seolah-olah nggak berubah gitu loh ya nah 2010 ya era 2000 berapa itu 2005 sampai 2010 ya 2012 kan mulai drop ya nah pada saat booming property saat itu 2005 sampai 2010 5 tahun property agent itu ya nggak ada yang susah semuanya semuanya iya karena semuanya beli-beli property ya di samping kebutuhan juga ada juga investasi kalau yang sekarang itu betul-betul real market and user user ya dan itu pun mereka harus nabung dulu nggak gampang ya seperti itu jadi kembali ke laptop ya dia harus customer centris specific market specific market biar tetap bisa bertahan ya nah pertarung nah saya pengen lupa saya mau kasih tambahan begini nah dengan dinamika yang yang ada tadi ya di industry property agent itu yang terjadi sekarang ini mereka lagi kaget-kaget gitu loh ya jadi 2012 kebawah kan booming iya ketat 2018 seharusnya mulai cair kan iya tapi kena covid iya nah ini kan dalam tempoh 10 tahun terakhir kan bagaimana mereka mengalami banyak sekali perubahan iya meng-create atau membuat model bisnis yang kira-kira ke depan itu bisa bertahan gitu loh hmm makanya ada istilahnya itu yang ideal itu kayak apa ini belum masih bertransformasi masih mencari ya masih bertransformasi jadi nanti sekarang di market yang masih bertahan adalah franchise-franchise global oke tapi mulai kedodoran ini iya lokal franchise iya kan proptech hmm oke iya kan nah di luar itu yang masih tradisional maupun individual pun juga ada tapi saya sih berharap mereka akan masuk ke tiga pemain besar ini ya apakah dia masuk global brand lokal brand atau ke proptech mereka harus masuk ke sana karena karena gak bisa lagi profesi ini di Indonesia kan harus dibangun dan ee dikembangkan kan apa yang terjadi kalau mereka gak switching juga nih bro misalnya mereka tetap bertahan akan kelibes akan kelibes gak bisa juga gitu hmm karena marketnya juga udah nuntutnya iya 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 harus berubah ya bro ya jadi nanti pertarungannya gimana ini paling nggak nanti yang global brand ini mungkin bisa bertahan aja di kota-kota besar itu gue gitu main secondary tapi transaksinya udah jauh menurut iya udah jauh ya Kalau market itu sekarang berubahnya itu banyak ke bener-bener pemakai. Orang beli properti untuk dipakai. Udah jarang orang beli properti untuk investasi. Ada paling ya tetap tadi pekerja tapi 1-2. Gak kayak dulu kan. Orang punya puluhan properti untuk investasi. Iya kan. Kalau kecohari dia mau main segmen bawah. Kalau mau investasi properti ya mending jadi developer aja. Iya kalau banyak-banyakan properti ya buat apa jualan. Iya kan gitu. Jadi bener-bener market itu udah sangat berubah sekali. Jadi sebagai agent propertinya pun harus turut berubah. Harus berubah. Ini baru-baru bertransformasi gitu loh. Iya kan. Nah tadi saya poinnya mau bilang gini. Secondary itu supply-nya gak akan sekuat primary. Karena biasanya orang yang jual secondary. Orang kalau primary itu rata-rata kan employee. Iya. Atau first buyer, end user gitu ya. Dia rata-rata beli properti itu pakai loan. Jangkanya bisa 10-15 tahun. Dan mereka gak akan jual. Iya. Karena dipakai sih ya. Yang dijual itu kan yang segmen atas biasanya yang. Orang yang memang tidak membeli properti tidak dari loan. Suplai properti secondary banyak kan masih di kota. Di tengah kota. Makanya Bu Gubernur Anies kemarin kan memberikan prioriti untuk membebaskan pajak untuk orang-orang yang punya rumah di kota. Misalkan dia apa namanya pensiunan, veteran. Iya kan. Iya kan orang-orang yang memang tidak punya penghasilan itu bisa mengajukan pembebasan pajak. Kalau enggak ya dia terusir. Iya. Secara udah berapa ya di tengah kota pajaknya udah berapa ya. Mahal banget ya Pak Siang Bro. Nah jadi di lunch break kita udah dapet lagi hidayah nih ya terkait agent properti ini. Harus switch, harus diselesaikan dengan target marketnya ya Bro ya. Jadi kita pengen kirim pesan ke Sobat Rumah 21 ya. Di properti agent itu sudah market sudah sangat berubah dengan cepat. Iya kan. Pertarungannya ada di tiga besar nanti. Satu yang masih kalau istilah saya konvensional broker lah. Jadi global-global brand franchise ya. Itu masuk di konvensional. Masih ini rata-rata dia masih main di secondary. Oke. Iya kan. Nah kemudian lokal. Lokal-lokal franchise itu biasanya dia masih based in franchise ataupun sistem partnership. Ataupun dia korporasi. Dia bikin kantor pakai brands gitu cabang. Ya dia punya dia gitu. Ini udah mulai main di middle-lower. 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 Nah nanti pro-pack. Pro-pack ini lagi-lagi happening-happening ya. Dia ini juga ada global, ada lokal juga ini. Jadi ada juga ya. Pertarungan ini. Tapi prediksi saya ini yang main di segmen secondary yang gede-gede ini akan menciut lah. Menciut otomatik. Mereka banyak akan shifting ke middle-lower. Middle-lower juga ya. Nah itu berhasil hanya ada dua clue. Yes. Customer centrist. Dan juga specific market. Dan juga specific market. Tidak bisa palu gada. Tidak bisa palu gada sekarang. Tidak apa aja orang cari ada ya gitu ya bro. Jadi harus specific nih. Dan kalau kita ketemuin banyak broker-broker yang di individual ya itu lata-lata masih palu gada itu. Iya semua ada sampe yang gak ada di listing juga ada ya. Jadi bingung ya. Oke sobat Roma21 ya. Jadi itu sesi lunch break kita bersama Brodeye. Jangan lupa terus juga nonton Youtube channel Roma21. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe tentunya. Dan share. Dan share tentunya. Karena 2023 ini kita bakal sering banget ya. Iya. Tetap bahas terkait property, terkait broker tentunya juga di Roma21. Oh iya. Terima kasih Brodeye. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi lunch break selanjutnya. Salam. Salam property. Salam property. Salam property. Salam property. Salam property.